Berdasarkan jurang 14 mata sedang dinikmati pendahulu, Johor Darutasim, JDT, ketika ini, mereka boleh diibaratkan hanya menunggu masa untuk mengangkat trofi Liga Super. Jurang 14 mata itu juga memberi petunjuk betapa skuad bimbingan Esteban Solari itu boleh bermain bunga api lebih awal dan tidak perlu menunggu sehingga penghujung musim nanti. Berjaya menghimpun 57 mata hasil 19 kemenangan berturut-turut dengan terbaru membelasah Sabah 5-1 Rabu lalu, skuad Harimau Selatan dilihat hanya memerlukan 6 lagi mata untuk bergelar juara buat kali ke-10 berturut-turut. Justeru, dua aksi berdepan perak FC di Laman sendiri dan Kedah Darul Aman FC di Stadium Darul Aman bakal menjadi tumpuan dalam misi mereka mengesahkan kejuaraan lebih awal. Namun, mereka boleh bergelar juara lebih awal daripada perancangan jika pasukan di tangga kedua, Selamor FC yang beraksi lebih satu perlawanan berbanding JDT keciciran mata ketika menentang negeri 9 FC. Jika JDT dan SFC masing-masing berjaya mengutip enam mata daripada dua perlawanan selepas ini, JDT dinobatkan sebagai juara Liga Super ketika berdepan PDRM FC, bulan depan. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info menarik dari dunia bola sepak tanah air pastinya. Ini karena JDT ketika itu sudah menghimpun 63 mata dan SFC dengan 49 mata sekaligus meninggalkan jurang 14 mata antara kedua-dua pasukan terbabit. Bagaimanapun, skuad The Red Giants hanya memiliki baki empat perlawanan, jadi hanya 12 mata yang boleh diraih mereka dan tidak cukup mengatasi jurang mata terbabit. Selain itu, menarik juga untuk menyaksikan berapa banyak mata bakal dihimpun JDT pada penghujung musim ini. Jika mereka berjaya memenangi semua 26 perlawanan pada musim ini, mereka mampu mencipta rekod baharu dengan 78 mata sekaligus mengjulang Liga Super dengan rekod sempurna. Sekian informasi kami buat semoga bermanfaat.